Intro Seperti yang kita tahu pada R.T.Y.B.W, Queen C menyerang Soul Society dan mereka berperang melawan Shinigami Nah pada infansi kali ini, Zaraki yang sudah mengalahkan Onohana langsung berhadapan dengan Geremi Dalam pertarungan tersebut, Zaraki berhasil menang melawan Geremi Tapi setelah pertempuran selesai, Yachiru tiba-tiba menghilang Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas kenapa Yachiru bisa menghilang saat Zaraki melawan Geremi Buat kalian yang sudah lupa, Yachiru merupakan bocah kecil yang sering bersama dengan Zaraki Meskipun Yachiru terlihat seperti bocah, tapi kekuatannya tidak boleh dianggap remeh Sebagai fans Blade, kalian pasti ingin tahu dong kenapa Yachiru bisa menghilang Buat kalian yang ingin tahu, bisa cek pembahasannya di video berikut ini Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua dengan cara Like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Seperti yang kita tahu, semua Shinigami memiliki Zanpakuto dan setiap Zanpakuto memiliki namanya masing-masing Buat kalian yang belum tahu, Yachiru ini merupakan manifestasi dari Zanpakuto Zaraki Makanya selama ini setiap bertarung, Zaraki tidak menggunakan Shikai atau Bankai miliknya Nama Yachiru juga bukan nama asli Zanpakuto Zaraki Nama tersebut Zaraki ambil dari nama asli Onohana sebelum ia mengubahnya menjadi Reatsu Onohana Sedangkan nama asli Yachiru yaitu Nozarashi Terima kasih telah menonton! Penjelasan soal Yachiru yang merupakan manifestasi dari Zanpakuto Zaraki Bisa kalian baca di novel We Don't Know Always Love You Blades Di novel tersebut, dijelaskan setelah tulang Yachiru dibuat donat oleh Grammy Zaraki langsung menyuruh Yachiru untuk menyembuhkan lukanya Ketika Grammy mengeluarkan meteor untuk menyerang Zaraki Disitu Zaraki mengeluarkan Shikai miliknya Pada momen tersebut, Yachiru bergumam kalau Zaraki akhirnya bisa memanggil dirinya dengan benar Itulah kalimat terakhir Yachiru yang didengar oleh Isani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikianlah alasan kenapa Yachiru menghilang saat Zaraki melawan Grammy Setelah membaca dan melihat video ini Apakah penjelasan dari kami bisa menjawab pertanyaan kalian? Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di Kala Senggang Dan mungkin cukup sekian video dari kami Dan jangan lupa dukung terus channel kami Agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!